Because you're my burden, not hers Assalamualaikum semua parasit Reddington Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini Saya harap kalian semua yang nonton video ini Insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya Baik-baik saja Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian Tentang Blacklist Season 7 Episode 4, 5, 6, dan 7 Dan untuk cerita kali ini Ceritanya akan menjadi 3 bab Dan kita tidak akan melihat tentang kasus yang dikerjakan Agent Keen dan kawan-kawan Karena kita akan fokus ke cerita utamanya saja Tapi sebelum kita memulainya Ada baiknya kita untuk mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya Dimana di episode sebelumnya Agar Reddington bisa memanfaatkan kelompok kriminal yaitu Mothia Morosov Untuk kepentingannya dalam menemukan Katarina Reddington meminta bantuan Francesca untuk mengambil foto pertemuan Asia Yang dilakukan oleh Mothia Morosov Yang tentu saja setelah mendapatkan fotonya Reddington langsung mengancam Morosov Yaitu Jika Morosov menemukan lokasi Katarina Maka Morosov harus memberi informasi terlebih dulu kepada Reddington Dan untuk hal lain Akibat Aram yang terjun ke lapangan mengerjakan kasus di episode sebelumnya Aram menemukan cinta terlarangnya Yaitu Elodie yang kita ketahui statusnya Masih istrinya orang Sementara untuk scene penutup di episode sebelumnya Agar Katarina bisa semakin dekat dengan Agent Gin dan Agnes Katarina sengaja memberikan buku dongeng untuk Agnes Dan membacakannya hingga Agnes telah tidur Yang dimana disinilah kita pun mendapatkan kisih-kisih bahwa sebentar lagi Katarina sepertinya akan mengungkap tentang identitasnya Yang sebenarnya Namun apakah dia akan mengungkapnya di cerita kali ini Dimana untuk hal itu Kita sebaiknya mengkonfirmasinya di video kali ini Tapi sebelum itu Pastikan anda semua untuk menggunakan cerita kalian Untuk like video ini terlebih dahulu Agar admin selalu semangat untuk terus menceritakan The Blacklist Hingga episode terakhir Dan jika sudah saya minta kepada anda semua untuk tetap memperhatikan videonya Dan fokus Dengarkan suara saya Di dalam bab satu ini Kita akan fokus dengan member atau anggota baru Yang akan menjadi rekan Agent Gin, Donald, dan Aram di Kesatuan Cooper Nah ternyata Ada dua kandidat yang akan menjadi anggota baru dari Kesatuan Agent Gin Tapi tentu saja hanya satu yang akan terpilih secara resmi Untuk menjadi anggota baru Agent Gin Dan untuk dua kandidat tersebut Salah satunya direkomendasikan oleh Cooper Yaitu wanita ini yang bernama Alina Park Tapi saya akan menyebutnya dengan Agent Park saja Dan perlu diketahui Agent Park disini masih dalam percobaan saja Cooper maupun Agent Park masih bisa menolak untuk bergabung jika tak memiliki kecocokan Namun kenapa sampai harus ada dua kandidat untuk bergabung dengan Kesatuan Agent Gin Dimana untuk hal itu Reddington yang sudah melihat latar belakang Agent Park ini Menyatakan tidak setuju jika Agent Park bergabung dengan Kesatuan Agent Gin Karena menurut Reddington Agent Park sangat tidak cocok untuk masuk ke dalam tim Agent Gin Dan itulah sebabnya akan ada dua kandidat kedua Yang ternyata direkomendasikan oleh Reddington sendiri Namun siapakah kandidat kedua itu Dimana untuk hal itu Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya Karena kita akan fokus ke kandidat pertama terlebih dahulu Yaitu Agent Park ini Dimana sambil mengerjakan kasus yang diberikan oleh Reddington yang kita tidak perlu ketahui detailnya Berkat pengalaman-pengalaman dan pengetahuannya maupun kepintarannya termasuk bagian IT Agent Park ini sangat banyak membantu kasusnya yang membuat Donald, Agent Gin, dan Cooper Sangat senang jika Agent Park bergabung dengan mereka secara resmi Namun tidak untuk Aram Karena Aram menunjukkan rasa tidak sukanya Kepada Agent Park karena Aram merasa Agent Park yang multi-talenta ini hadir untuk menggantikannya Tapi setelah Cooper memerintahkan Aram dan Agent Park terjun ke lapangan bersama Dan berhasil menyelesaikan kasus dengan baik Mereka akhirnya mendapat kemestri dan Aram Akhirnya meminta maaf kepada Agent Park karena Aram Sudah bersikap egois yang seharusnya tidak dilakukannya Yang dengan ini Aram, Agent Gin, Donald, dan Cooper Setuju jika Agent Park menjadi bagian tim dari mereka Tapi tentu saja disini Agent Park belum mengambil keputusan Apakah dia akan bergabung secara permanen Ataukah tidak Terlebih, Agent Park juga belum ada bertemu dengan Reddington Yang kita ketahui tidak setuju Jika Agent Park ini bergabung dengan kesatuan Agent Gin Dan ketika pertemuan Agent Park dan Reddington terjadi di suatu lokasi Reddington yang memang tidak setuju jika Agent Park bergabung di kesatuan Agent Gin Mencoba membuat kesan pertama yang tidak baik Yaitu Reddington sengaja memperlihatkan Agent Park sebuah pembunuhan yang tidak disengaja Dalam usaha Reddington mendapatkan informasi Dan akibat kesan pertama inilah Agent Park jadi berpikir dua kali jika dia ingin bergabung dengan kesatuan Agent Gin Karena Agent Park tidak sanggup jika dia harus selalu menutup mata Dengan aksi-aksi kejahatan yang akan Reddington lakukan kedepannya Namun keputusan apakah yang akan diambil oleh Agent Park ini Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya Karena kita akan berfokus ke kandidat kedua yang direkomendasikan oleh Reddington Yang ternyata itu adalah Francesca yang kita ketahui bagaimana sejarahnya bersama Reddington Dimana dengan latar belakang Francesca yang memang adalah mantan tentara Reddington bisa saja memasukkan Francesca ini menjadi bagian tim di kesatuan Agent Gin Namun yang menarik adalah sebelum Francesca ini mendatangi Reddington Untuk membicarakan tentang Francesca ini yang akan ditawari Reddington Untuk menjadi bagian tim dari kesatuan Agent Gin Seorang pria menghampirinya yang katanya Pria ini yang bernama Baldwin diutus oleh Katharina Dan setelah Francesca dibawa oleh anak buah Katharina ke suatu lokasi Katharina pun menyampaikan pesan untuk Francesca melalui video yang isinya Bahwa Francesca ini sudah mengecewakan Katharina Karena Katharina mempekerjakannya untuk mengkhianati Reddington Tapi Francesca malah mengkhianati Katharina Dan sekarang Katharina tahu Francesca sudah mendapatkan kepercayaan dari Reddington Jadi untuk itu Katharina akan memberikan satu kesempatan lagi Untuk Francesca agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari Katharina Yaitu dengan mengambil pekerjaan yang akan pria ini jelaskan Dan Katharina menyarankan untuk menerima tawaran yang diberikannya ini Karena jika Francesca menolaknya Sudah pasti Katharina akan membunuh Francesca Ini Dan setelah pesan video dari Katharina itu berakhir Pria ini pun menjelaskan bahwa pekerjaan yang dimaksud Katharina adalah Bahwa salah satu anak buah Reddington diketahui bersedia mengkhianati Reddington Tapi anak buah Reddington itu ingin bertemu secara langsung dengan Katharina Tapi karena pihak Katharina takut pertemuan itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Reddington Untuk mengantisipasinya itulah sebabnya Francesca Yang akan pergi menjemput anak buah Reddington yang katanya bersedia untuk mengkhianati Reddington Dan membawanya ke lokasi ini Dan hanya itu yang perlu Francesca lakukan Menjemput anak buah Reddington yang ingin berkhianat dan membawanya ke lokasi ini Tapi siapakah menurut kalian anak buah Reddington yang akan berkhianat kepada Reddington? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya Tapi sebelum itu terungkap Francesca yang memang sudah ada janji bertemu dengan Reddington Akhirnya pergi menemui Reddington yang dimana disini Reddington pun menjelaskan kepada Francesca Bahwa Reddington mempunyai pekerjaan untuk Francesca Karena Reddington berencana memasukkan Francesca ke kesatuan Ejen Gein Dengan niat agar Francesca bisa mengawasi orang terdekat Reddington Yang mungkin ingin berkhianat kepada Reddington Jadi itulah sebabnya Reddington memintanya untuk datang kemari Dan terlihat dari ekspresi Francesca disini Dia merasa bingung dengan apa yang akan dilakukannya Karena kita tahu dia baru saja diminta oleh pihak katerina Untuk mengkhianati Reddington Tapi disini Reddington yang sudah sangat percaya kepada Francesca ini Malah memberikannya pekerjaan yang cukup baik untuk masa depannya nantinya Yaitu menjadi bagian tim dari kesatuan Ejen Gein Dan disini Francesca yang masih dalam keadaan bingung dengan apa yang harus diambilnya Menyatakan bahwa dia berterima kasih atas pemberian Reddington Dan menerima tawaran pekerjaan itu Tapi untuk masalah Francesca diminta oleh katerina mengkhianati Reddington Francesca tidak mau memberitahu Reddington Karena jika memang Francesca ingin tetap menjadi anak buah Reddington Francesca seharusnya memberitahu Reddington berhal itu Tapi disini dia malah tetap merahasiakannya Yang dengan ini kita pun bisa menyimpulkan Bahwa Francesca lebih takut kepada katerina daripada Reddington Dan benar saja setelah Francesca pergi meninggalkan Reddington Francesca menjalankan tugas yang diberikan oleh katerina Yaitu menjemput anak buah Reddington Yang disampaikan oleh katerina tadi yang ingin mengkhianati Reddington Dan ternyata anak buah yang ingin berkhianat itu adalah Fonte Yang kita ketahui sejarahnya bersama Reddington Yang direkrutnya ketika Reddington berada di penjara Tapi sungguh tak disangka Ternyata Fonte ini ingin mengkhianati Reddington Yang padahal kita tahu Fonte ini bisa keluar dari penjara Akibat salah satu syarat perjanjian kekebalan hukum Reddington Yang baru yang diajukan oleh Reddington kepada pemerintah Namun Fonte membalasnya dengan sebuah pengkhianatan Yang akhirnya setelah Francesca membawa Fonte ke lokasi tadi Francesca pun menghubungi anak buah katerina tadi Dengan menyampaikan bahwa dia sudah berhasil membawa anak buah Reddington Yang ingin berkhianat sesuai perjanjian mereka Tetapi ketika anak buah katerina ini tiba di lokasi Pria ini meminta Francesca untuk menghubungi Reddington Untuk datang kemari Dengan alasan Francesca menemukan anak buah Reddington Yang ingin mengkhianatinya Yang tentu saja itu hanyalah jebakan Agar pria ini katanya bisa membunuh Reddington Di tempat ini Dan awalnya Francesca menolaknya karena perjanjian mereka Hanyalah membawa Fonte ke tempat ini Bukan untuk menjebak Reddington Tetapi setelah pria ini menyampaikan bahwa Jika Francesca bersedia Semua uang yang ada di dalam kopar ini Akan menjadi milik Francesca Dan akibat inilah Francesca yang tak mau menyianyikan uang di depan matanya Akhirnya menghubungi Reddington Yang kita tahu niatnya adalah untuk menjebak Reddington Dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Francesca Reddington dan Dembe pun akhirnya dalam perjalanan menuju lokasinya Tapi sebelum kita melihat Reddington tiba di lokasinya Yang kita ketahui Reddington sedang mendatangi jebakan Kita akan ke sisi Agent Park sebentar terlebih dahulu Dimana disini Agent Park akhirnya mengambil keputusan Bahwa dia tidak akan bergabung dengan kesatuan Agent Keen Karena Agent Park tidak sanggup jika harus bekerja sama dengan Reddington Karena Agent Park berkeyakinan Jika dia menerima pekerjaan menjadi bagian tim Agent Keen Dan ada Reddington di dalamnya Katanya Agent Park takut itu akan membangkitkan sisi gelap yang dimiliki oleh Agent Park Dan untuk itu Agent Park ingin meminta bantuan kepada Agent Keen Yaitu menceritakan lokasi Reddington saat ini Karena Agent Park ingin menyampaikan kepada Reddington sendiri Bahwa dia menolak untuk menjadi kesatuan Agent Keen Dan selagi Agent Park dalam perjalanan untuk mendatangi Reddington Di sisi Reddington itu sendiri Dia akhirnya tiba di lokasi Francesca mencepatnya Yang dimana disini dengan cepat Anak buah Katrina langsung menodongkan senjata Kepada Reddington dan Dembe Dan Francesca yang mengetahui bahwa Reddington dan Dembe sudah tidak berdaya Berencana untuk segera pergi membawa koper berisi penuh uang itu Tapi sayangnya Francesca tidak bisa menikmati uangnya Karena semua ini ternyata hanyalah sandiwara Untuk mengetes kesetiaan Francesca ini kepada Reddington Dan Francesca telah gagal dalam ujian yang Reddington berikan Karena pria ini sebetulnya adalah anak buah Reddington dan Fonte Tidak akan pernah mungkin dia berani untuk menghianati Reddington Karena Fonte bukanlah sosok kacang yang akan lupa pada kulitnya Dan jika Anda tanya tentang pesan video Katrina tadi Itu hanyalah video yang dibuat dengan bantuan padasi menggunakan teknologi AI atau Deepfake Yang dengan ini kita pun bisa menyimpulkan bahwa Francesca tidak akan pernah mungkin menjadi bagian dari kesatuan Agent King Karena kita tahu bagaimana nasib orang yang sudah berani menghianati Reddington Tapi untuk Agent King dan Dembe mereka berada di tingkatan yang berbeda Karena kita tahu meski Agent King dan Dembe pernah menghianati Reddington Reddington tidak akan mungkin membunuh mereka berdua Sementara untuk Francesca ini Tentu saja Reddington tidak akan segan-segan untuk membunuhnya Tapi disini ketika Reddington ingin membunuh Francesca Tiba-tiba inilah yang terjadi Agent Park yang baru saja tiba dan melihat itu Mencoba untuk menghentikannya Tapi akibat kedatangan Agent Park Francesca jadi berhasil merebut senjata Reddington Dan mencoba untuk menyandar Reddington Agar bisa melarikan diri dari tempat ini Tapi sayangnya belum sempat Francesca membawa Reddington keluar dari tempat ini Agar bisa menangkap Francesca Tanpa ragu-ragu Agent Park menembak lengan Reddington yang akibat itu Francesca pun memutuskan untuk melarikan diri Tapi tentu saja Agent Park segera mengejarnya dan sempat terjadi perkelahian Yang cukup menegangkan antara Agent Park dan juga Francesca Namun dengan skill yang dimiliki oleh Agent Park Agent Park berhasil melumpuhkan Francesca dengan sangat brutal dan malah Berniat untuk membunuh Francesca jika Dembe tidak menghentikannya Dan kita bisa spekulasikan Mungkin inilah yang dimaksud si isi gelap Agent Park yang tak ingin dibangkitkannya Karena selain Agent Park ini multi-talenter Ternyata Agent Park memiliki sisi gelap yaitu jiwa seorang psikopat Dan inilah yang dia takutkan Jika dia menjadi bagian tim agent kini yang ada Reddington di dalamnya Akan membangkitkan sisi gelap Agent Park lagi yang sudah lama dia kubur Dan Reddington yang melihat kebrutalan Agent Park tadi Terlihat cukup kaget dengan sosok Agent Park ini Karena dia tak menyangka selain Agent Park memiliki sifat yang temperamental Agent Park memiliki sisi gelap yang baru saja Reddington saksikan Namun yang membuat Reddington bingung adalah Mengapa Agent Park ini datang ke sini yang dimana Agent Park yang mendengar itu menyampaikan Bahwa dia datang ke sini untuk memberitahu Reddington bahwa Agent Park Tidak akan pernah bisa bekerja untuk orang seperti Reddington Karena bagi Reddington, Reddington sudah terlalu brutal Tapi tahukah kalian, akibat yang terjadi inilah Reddington jadi sangat tertarik dengan Agent Park Untuk menjadi bagian dari kesatuan Agent Keen secara permanen Dan setelah kepergian Agent Park Francesca yang masih tidak berdaya bertanya kepada Reddington Mengapa Reddington tidak membiarkan saja Agent Park membunuhnya Dan inilah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Francesca Ini Dan itulah akhir kehidupan dari Francesca Yang telah salah memilih jalannya Sementara untuk Agent Park di kediamannya Setelah dia meminum obatnya Agent Keen menghubunginya dan menyampaikan kepada Agent Park dengan berkata Bahwa Agent Keen pikir Agent Park datang menemui Reddington Untuk bilang kepada Reddington bahwa Agent Park menolak untuk menjadi bagian tim Agent Keen Dan Agent Park menjawab bahwa dia memang sudah menyampaikannya Namun Agent Keen kembali menjawab bahwa Reddington baru saja menghubunginya Dan Reddington malah memaksa Agent Keen untuk memasukkan Agent Park menjadi bagian dari tim secara permanen Dan untuk itu Agent Keen menyampaikan bahwa Agent Park masih bisa memiliki pekerjaan itu jika Agent Park bersedia Karena semua timnya termasuk Reddington sangat setuju jika Agent Park menjadi bagian tim dari mereka Yang pada akhirnya mendengar tawaran itu Agent Park pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan bergabung dengan kesatuan Agent Keen Tapi ada satu hal rahasia tentang Agent Park yang perlu Agent Keen ketahui Yang mungkin jika Agent Keen mendengarnya Agent Park berkeyakinan Agent Keen tidak akan menerimanya untuk masuk ke dalam timnya Tapi saya bisa mengkonfirmasi Meski Agent Keen mendengar rahasia tentang Agent Park yang dia ceritakan Agent Keen tetap memilih agar Agent Park menjadi bagian dari kesatuannya Yang dengan ini Agent Park pun secara resmi menjadi anggota baru dari kesatuan Agent Keen Namun rahasia apakah yang diceritakan oleh Agent Park itu kepada Agent Keen Dimana untuk hal itu kita hanya bisa menunggu di video yang mengungkapkannya Dan untuk bab kedua dalam cerita kali ini Kita akan berfokus kepada Aram dan Elodie yang melakukan hubungan yang seharusnya tak dilakukan Aram Karena kita tahu Elodie ini masih memiliki suami yang mengalami kelumpuhan dan saat ini diketahui masih dalam perawatan Dan itulah sebabnya mengapa Elodie ingin menjalin hubungan gelap bersama Aram Karena Elodie sangat membutuhkan kebutuhan biologisnya yang sudah lama tidak dia dapatkan dari suaminya Terlebih Aram juga ternyata sangat membutuhkannya agar bisa menghilangkan nafabi dari pikiran dan juga hatinya Tapi kelakuan mereka ini sungguh diluar nalap Dimana hanya untuk mendapatkan sensasi bercinta yang penuh tantangan Elodie membawa Aram ke rumah orang yang diketahui Elodie Pemiliknya sedang tidak ada di rumah Yang dimana setelah selesai mereka bercinta Pemiliknya pun akhirnya pulang dan memergoki mereka masuk ke rumahnya Tanpa izin darinya Namun disini Aram beralasan bahwa dia adalah agent FBI yang datang kesini untuk menangkap wanita ini Dan itulah kelakuan nakal mereka Dan bahkan bukan ini saja Karena ketika malam tiba Aram membalas tantangan Elodie dengan membawa Elodie ke monumen yang ada di Washington DC Yang tentu saja hanya untuk merasakan sensasi bercinta di dalam sana Tapi ada satu momen yang perlu kita ingat dan penting untuk kita ketahui tentang bab kedua ini Dimana karena sangking sukanya mereka ini dengan tantangan Elodie membawa Aram ke pesta pernikahan yang padahal mereka tidak terdaftar sebagai tamu undangan Dan sebetulnya hal ini mungkin bukanlah masalah besar Namun yang jadi masalah adalah Mereka ini masuk menggunakan nama Frank Bloom dan juga nama istrinya Dan taukah kalian nama itu adalah nama alias dari Ilya Koslov, sahabat Reddington Yang memang menjadi tamu undangan di pernikahan ini Dan rencananya Ilya Koslov akan bertemu dengan informannya yang tidak pernah ditemuinya di acara ini Untuk memberi informasi kepada Ilya tentang anak buah Katarina yaitu Berdy Yang tentu saja hal itu agar Reddington bisa menemukan keberadaan Katarina Tapi akibat Aram yang menggunakan nama Frank Bloom Informan itu memberikannya kepada Aram yang isinya bahwa Berdy ada di Washington DC menggunakan nama Gregory Flynn Dan saat ini Aram yang masih sedikit bingung tak mau terlalu menghiraukannya Namun Aram tetap menyimpan informasi ini lalu berdansa bersama Elodie di tempat ini Dan itulah kelakuan Aram dan Elodie Jika saja mereka ke tempat acara pernikahan ini tidak menggunakan nama Frank Bloom Reddington pasti akan memiliki informasi tentang anak buah Katarina Yaitu Berdy dan pastinya akan dengan cepat menemukan keberadaannya Yang kita ketahui saat ini telah menjadi tetangga baru Agent Kid Di dalam bab ketiga video ini Kita akan berfokus kepada Agent Kid Katarina dan juga Reddington Dimana untuk Agent Kid Akibat dirinya yang sangat membutuhkan babysitter untuk menjaga akdes Agent Kid menginterview wanita yang melamar untuk pekerjaan itu Dan sebetulnya Agent Kid sudah menerima wanita ini Untuk mulai bekerja hari esok Tapi Katarina yang tahu bahwa jika wanita ini menjadi babysitter Agnes Katarina pasti akan kesulitan mendapatkan alasan dari Agent Kid Untuk kepentingan Katarina kedepannya Dan akibat hal itu Katarina dan Berdy pun menyamar sebagai agent palsu Untuk menakuti wanita ini Bahwa Agent Kid adalah anak dari seorang burunan Yang sangat terkenal yaitu Raymond Reddington Dan menyarankan untuk tidak mendekati Agent Kid Karena Agent Kid saat ini masih dalam pengawasan Yang dimana akibat inilah Wanita ini pun memutuskan untuk tidak jadi mengambil pekerjaan yang telah diberikan Agent Kid Dan Agent Kid yang merasa dia akan pulang telat hari ini Akibat pekerjaannya Meminta tolong kepada Katarina untuk menjaga Agnes Sampai dia pulang Yang tentu saja dengan serang hati Katarina pun menyanggupi keinginan Agent Kid Itu Dan ketika Katarina sedang menjaga Agnes Dan Agent Kid belum pulang dari pekerjaannya Katarina sengaja membuat Agnes untuk masuk ke kamarnya selama 5 menit Dan di sela-sela itu Katarina pun mencari sesuatu yang bisa dia gunakan Untuk kepentingannya Yang dimana Katarina akhirnya menemukan sebuah file atau dokumen Milik Agent Kid yang segera di fotonya menggunakan ponselnya Dan ternyata file yang di fotonya adalah file profil tentang Ilya Koslov Yang tentu saja Katarina mengenalnya karena Katarina Rostova dan Ilya Satu angkatan ketika mereka masih bertugas di KGB Dan Katarina yakin jika mereka menemukan Ilya Maka Ilya Koslov bisa memberitahu Katarina tentang apa yang Katarina ingin ketahui Karena sebelumnya Reddington maupun Dom menolak untuk memberitahu Katarina Tentang informasi yang Katarina inginkan Itu Namun untuk menemukan Ilya Koslov Katarina akan meminta bantuan kepada kenalannya Yang ada di M.I.S.A.C.E.C.E.C.E. Yang bernama Skip Sutherland Untuk mencari tahu keberadaan dari Ilya Koslov itu Tapi apakah dia akan berhasil Ataukah mendapatkan kegagalan lagi Dimana untuk hal itu Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya Dan setelah keesokan harinya Akibat Agnes yang libur sekolah hari ini Dan Agent King masih harus tetap bekerja Agent King kembali meminta bantuan Katarina Untuk menjaga Agnes sampai jam 3 sore saja Karena setelah itu Agnes akan dititip kepada teman Agent King Yang bernama Beth Yang kebetulan anak Beth itu adalah teman bermain Agnes Dan di selah-selah percakapan mereka ini Katarina mendapatkan telpon dari Berdy Yang memberitahu Katarina Bahwa Skip Sutherland yang dia minta bantuannya Sudah menemukan data tentang Ilya Koslov Dan akan memberikan filenya secara langsung Kepada Katarina di suatu taman Dan akibat mengetahui hal itu Katarina pun merencana membawa Agnes ke taman itu Untuk bermain yang tentu saja Sekalian bertemu dengan Skip Sutherland Di sana Tapi sebelum kita melihat Katarina dan Agnes Pergi ke taman yang dimaksudkan Kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu Dimana Reddington ini dalam usahanya menemukan Katarina Sebelumnya Reddington ada meminta bantuan kepada Ilya Untuk mencari orang yang bernama Patrick Masuda Orang yang Reddington ketahui Dari informasi yang didapatkannya adalah Orang yang selama ini dibiayai oleh Katarina Dan Reddington berharap dari Patrick Masuda itu Akan menuntun Reddington menemukan Katarina Dan di sini Ilya Koslov akhirnya berhasil Mendapatkan informasi tentang keberadaannya Dan memberikan informasinya kepada Reddington di sini Namun tak lama setelah Ilya memberikan informasi itu Terlihat Agent Keen datang karena Reddington memang memanggilnya Untuk memberikannya kasus Dan di sini Agent Keen tidak menyadari bahwa inilah Ilya Koslov yang asli Karena Agent Keen masih beranggapan bahwa Reddington adalah Ilya Koslov Dan Reddington juga mengenalkannya kepada Agent Keen Menggunakan nama aliasnya yaitu Frank Bloom Dan Ilya yang tak mau terlalu lama berinteraksi dengan Agent Keen Akhirnya memutuskan pergi untuk meninggalkan Reddington Dan setelah Reddington memberikan kasus kepada Agent Keen Yang kita tidak perlu ketahui detailnya Reddington akhirnya pergi mencari keberadaan Patrick Masuda itu Yang saya bisa konfirmasikan adalah anak muda Tapi sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan Reddington kepada Patrick Masuda ini Kita akan kembali ke sisi Katrina terlebih dahulu Yang saat ini sudah bersama Agnes di taman yang sudah direncanakannya Dimana di sini Katrina yang sudah melihat kedatangan Skip Sutherland Beralasan kepada Agnes bahwa dia ingin berbincang dengan temannya Dan di sinilah Skip akhirnya memberikan file tentang Ilya Koslov kepada Katrina Yang di dalamnya juga ada alamat dimana Ilya tinggal saat ini Namun yang jadi masalah di sini adalah Katrina menyadari bahwa Skip Sutherland ini ternyata Sedang diikuti oleh pihak yang saya bisa konfirmasikan Adalah anak buah Moti Amorosov yang ada kita lihat di episode sebelumnya Dan akibat hal itu Katrina pun menyampaikan kepada Agnes Untuk tetap di sini menunggunya sebentar Dengan alasan Katrina ingin pergi ke toilet Yang padahal adalah untuk menyingkirkan anak buah Moti Amorosov Itu Dimana setibanya Katrina di toilet Anak buah Moti Amorosov yang terpancing itu pun Akhirnya mengikutinya Namun mereka tidak menyadari bahwa Skip Sutherland sudah menunggunya di toilet ini Dan di sini perkelahian pun akhirnya tak bisa terhindarkan lagi Antara kedua belah pihak Dimana akibat salah satu anak buah Moti Amorosov yang datang belakangan Skip pun akhirnya berhasil dibawa oleh anak buah Moti Amorosov Namun satu anggotanya berhasil dibunuh oleh Katrina Dan akibat Katrina yang terlalu lama meninggalkan Agnes Agnes pun akhirnya menyusulnya ke toilet dan melihat Jasad anak buah Moti Amorosov yang tergeletak di lantai Namun Katrina beralasa bahwa pria itu hanyalah kenelahan dan tertidur di sana Katrina yang takut Agnes akan berbicara kepada ibunya Mencoba membuat Agnes berjanji kepadanya Agar Agnes tidak memberitahu Agent Kim tentang apa yang dilihatnya tadi Tapi akankah rahasia itu akan tetap menjadi sebuah rahasia Dimana untuk hal itu Kita tunggu saja di video yang mengungkapkannya Dan setelah Agnes diantarkan ke tempat teman Agent Kim yang bernama Beth itu Katrina akhirnya kembali ke apartemennya Dan menyampaikan semuanya kepada Berdy Tentang apa yang sudah terjadi padanya Dimana Katrina juga menyampaikan Bahwa dia berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi Ilya Koslov Namun anak buah Moti Amorosov berhasil menangkap Skip Satellite Dan sekarang hanya masalah waktu saja sampai Skip memberitahu Morosov Tentang informasi yang diinginkan Morosov Dan ternyata saat ini Morosov sedang menyiksa Skip Karena tak mau memberitahu tentang informasi apa yang telah diberikannya kepada Katrina Yang tentu saja Skip tak akan buka mulut Karena dia tahu jika dia memberitahu Morosov Morosov pasti akan langsung segera membunuhnya Sementara untuk Rennington Rennington akhirnya mengetahui mengapa Katrina membiayai Patrick Masuda ini Dimana dari cerita yang disampaikan oleh Masuda Intinya Katrina lah yang mengakibatkan Masuda ini menjadi yatim piatu Dan sejak saat itu Katrina yang merasa bersalah Membiayai Masuda ini yang bisa dibilang Masuda ini sudah diangkat menjadi anak oleh Katrina Dan Katrina sangat menyayanginya Yang akhirnya setelah Rennington mendengar cerita yang disampaikan oleh Masuda Katrina yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mendatangi Ilya Koslov Dihubungi oleh Rennington menggunakan ponsel Masuda Yang tentu saja Rennington pun mengancam Katrina Untuk bertemu face-to-face jika tak ingin Rennington membunuh Masuda Namun Katrina yang mendengar itu mencoba mengingatkan Rennington bahwa Patrick Masuda bukan bagian dari permainan mereka Karena mereka sudah membuat aturannya Tapi Rennington juga menegaskan bahwa Dom sudah lama pensiun Tapi Katrina tetap menembaknya Jadi sejak saat itu permainan mereka tak membutuhkan aturan lagi Dan Katrina yang mendengar itu berspekulasi bahwa Rennington melakukan ini Pasti akibat Rennington yang memberi informasi kepada Rennington tentang pertemuan Katrina dengan seorang pria di taman Yang padahal kita tahu Rennington tak ada memberi informasi kepada Rennington perihal itu Namun disini Rennington mengesampingkan itu sementara Karena yang Rennington inginkan disini adalah Rennington bertemu dengan Katrina face-to-face jika Katrina tak ingin Rennington membunuh Patrick Masuda Ini Tapi ternyata meski Rennington mengancam akan membunuh Masuda Katrina tetap menolak untuk bertemu dan lebih memilih untuk mengorbankan anak angkatnya Dan pada akhirnya akibat gagalnya usaha Rennington ini untuk bertemu dengan Katrina Rennington pun berniat untuk membunuh anak angkat Katrina ini sesuai ancamannya tadi Tapi akibat Dembe yang mengingatkan Rennington dan tak ingin berselisih lagi dengan Dembe Rennington pun meminta Patrick Masuda untuk pergi dan menyalankannya untuk menjalani hidupnya dengan jalan yang baik Dan setelah ini Rennington mengetahui bahwa Morosov berhasil menemukan Katrina Tapi tak ada memberi informasi kepada Rennington Akhirnya mendatanginya dan langsung melumpuhkan anak buah Morosov yang ada bersamanya Dan agar Rennington mengampuni hidupnya Morosov pun menunjukkan kepada Rennington tentang pria yang dia tawan Dan ternyata setelah Rennington melihat wajahnya Rennington cukup mengenalnya Tentu saja Skip juga sangat mengenal Rennington dengan baik Ya akhirnya Setelah Rennington membunuh Morosov dengan beberapa kali tembakan Rennington menyampaikan kepada Skip bahwa Rennington berjanji akan memberikan perawatan dan pelindungan terbaik untuk Skip Tapi Skip harus memberitahu informasi apa yang telah diberikan Skip kepada Katrina Yang tentu saja Skip yang memang tak mempunyai masalah dengan Rennington Akhirnya memberitahu Rennington bahwa Katrina memintanya untuk menemukan lokasi mantan agent KGB yaitu Ilya Kozlov Tapi sayangnya di saat Rennington baru saja mendapatkan informasi itu Di sisi Katrina dan Berdy dia baru saja tiba di apartemen Ilya Kozlov Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya ketika saya sudah selesai membuat kelanjutannya Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video Seperti biasa silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya Akhir kata saya selaku membawa cerita Pamit untuk melihat diri Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya Selamat menikmati